Intro Banggar DPR RI menyampaikan rekomendasi yang menitik beratkan pada kualitas belanja negara untuk menopang pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan semakin baik kualitas belanja negara, kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin. Segala sumber kebutuhan rakyat yang dikelola negara harus bisa dimanfaatkan semaksimalnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap angkatan kerja baru lebih banyak. Tumbuh 1%, kemudian tambahan angkatan kerja baru bisa terserap 500 ribu. Belanja berkualitas itu adalah kemudahan, akses kesehatan, akses pendidikan, kemudian terhadap perumahan yang layak huni dan sebagainya. Semuanya masyarakat bawah, 40% dari masyarakat bawah kita. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan, perlu ada refocusing anggaran terhadap program pemerintah, serta adanya tolak ukur yang efektif dan efisien terhadap setiap mata anggaran yang telah dilakukan. Pemerintah juga diingatkan tetap berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional. Penanganan COVID akan terus menerus kita gencarkan dengan meminta kesadaran masyarakat untuk disiplin, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Ekonomi jalan terus, aktivitas masyarakat jalan terus. Amita dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan.